Ya sejumlah sentimen positif ini tampaknya membuat psikologis para investor ini cukup tenang ya untuk menghadapi awal tahun ini begitu setelah dibuka di tahun ini dengan penuh kehati-hatian apa yang sebetulnya kita bisa cermati dari pergerakan ISG pada hari ini dan juga kalau kita bisa review sedikit pergerakan ISG pekan lalu. Ya kalau misalnya kita lihat pekan lalu seperti yang saya sampaikan tadi ya 5 hari, 3 hari dominan menguat, 2 harinya melemah begitu kan dan pelemahan itu menjadi pelemahan yang paling buruk dari bursa-bursa yang ada di dunia. Nah kalau kita lihat hari ini ternyata turnovernya juga sampai dengan 15 lewat 06 masih di angka 8,9 triliun rupiah. Nampaknya memang investasi di saham ini sudah mulai ditinggalkan bisa jadi karena sekarang sudah 11 hari perdagangan di bulan Januari namun turnover kita masih belum naik juga dan kalau kita lihat tadi di sesi pertama ini saham-saham big caps dan juga blue chip ini masih tertekan bahkan dilego oleh asing dan ini terbukti IHSG yang makin sepi dimana satu minggu lalu net foreign sell all market ini mencapai 2,82 triliun rupiah. Secara year to date IHSG juga masih mencatatkan koreksi di 2,37 persen, weekly kemarin juga melemah nyaris 1 persen atau bahkan sekarang kondisinya sudah di posisi stagnan kalau secara bulanan melemah 1,35 persen. Tetapi kalau kita melihat apa yang menyebabkan IHSG di Jumat pekan lalu ini menguat karena memang adanya rilis inflasi Amerika Serikat yang melanda ini kan artinya the Fed kemungkinan besar masih akan menaikkan sekumbungannya tapi akan menjadi lebih longgar itu yang bisa menjadi penggerak dari IHSG kemarin dan ke depannya selama sepekan ini ada sejumlah rilis-rilis data besar Sasa. Ya kalau kita memang melihat ini yang pasti highlight utama adalah inflasi Amerika Serikat melanda ini cukup memberikan kepercayaan diri investor begitu untuk melangkah begitu ya meskipun memang masih ada tanda-tanda kenaikan tapi at least kemungkinan ini juga ada opsi-opsi kenaikan suku bunga acuan ini akan bisa dilakukan terakhir sebelum tahun 2024. Dan ditambah lagi dengan tadi Anda katakan dari segi pergerakan IHSG juga tampaknya sudah mulai ada rebound tanda-tanda penguatan begitu namun kalau kita lihat Syafinaz yang tadi Anda sebutkan juga sudah mulai ada peralihan investasi begitu ya tampaknya net sale asing yang masih-masif mendera IHSG kalau kita lihat di pasar obligasi ternyata secara year-to-date ini justru capital inflow mengalir deras ya berdasarkan data DGPPR per Januari ini atau secara year-to-date sudah ada 16 triliun. Nah apakah ini investor melihat bahwa memang pasar saham ini masih belum sebegitu atraktif karena kalau kita lihat tadi secara sektoral saja sektor finance yang biasanya ini menjadi penopang penguatan IHSG ini masih terkontraksi 4,16 persen. Jadi ini juga mencerminkan apakah ini juga akan memberikan kepercayaan diri bagi para investor dalam melihat perekonomian karena ini kan kacamata perekonomian tanah air. Nah kalau dari dalam negeri ini juga ada sentimen positif apa itu Syafinaz? Iya kalau dari sentimen positifnya tentunya hari ini kita telah menyaksikan ataupun mengetahui secara langsung rilis data neraca perdagangan dan juga utang luar negeri Indonesia di bulan November. Kalau misalkan berdasarkan BI utang luar negeri November 2022 ini mencapai 392,6 miliar USD. Ini lebih tinggi jika dibandingkan pada posisi sebelumnya yang berada di angka 390,2 miliar USD. Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari sektor publik khususnya pemerintah dan juga bank sentral serta juga dari sektor swasta. Nah ULN di November 2022 ini tetapi masih dalam kondisi yang dikatakan tetap terkendali, tercermin. Ini dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang tetap terjaga di kisaran 29,7 persen. Dan ini angka berada di atas ataupun lebih besar dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada di angka ataupun rasio 29,5 persen. Selain itu struktur ULN Indonesia juga tetap sehat ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87 persen dari total ULN. Tidak hanya rilis data itu saja tetapi juga kita menyaksikan raca perdagang Indonesia yang surplus 54,46 miliar USD sepanjang tahun 2022. Surplus ini disumbang oleh ekspor yang mencatatkan sampai 291,98 miliar USD atau naik 26,07 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Sementara untuk impor sendiri di sepanjang tahun 2022 surplus 237,52 miliar USD atau naik 21,07 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Nah surplus ini memang ditopang oleh kinerja ekspor yang impresif yang tumbuh 53,76 persen. Nah rilis data itu juga mempengaruhi kinerja rupiah di hari ini, pergerakan rupiah di hari ini dimana rupiah hari ini bergerak sangat kuat bahkan sampai dengan jam 10 siang hari ini sempat menyentuh level 14.900. Kini berada di 15.040, menguat 0,66 persen. Ini juga terkait karena adanya revisi kebijakan yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang pengaturan devisa lebih ketat. Jadi disini adalah peraturan terkait eksportir yang wajib untuk meletakkan dolar Amerika Serikatnya di dalam negeri dalam kurun waktu tertentu. Sehingga menyebabkan aliran modal asing mengalir deras ke pasar obligasi negara atau SBN, khususnya negara-negara Asia terutama Indonesia ya. Terbukti dari data yang tadi Sasa bacakan bahwa inflownya sangat deras di SBN tersebut. Mungkin memang hari ini sepi atau kemarin-kemarin sepi karena memang SBN kita lebih menjanjikan Sasa. Iya menarik tadi yang Anda cermati terkait dengan Raja Perdangan ternyata ini sudah surplus 32 bulan beruntun ya Syaf. Tapi yang perlu kita cermati adalah disini ekspor kita meskipun tadi mencatatkan 23,83 miliar. Tapi sebetulnya secara bulan ini turun 1 persen gitu. Ini apakah artinya memang tanda-tanda perlambatan ekonomi global sudah nyata gitu ya sudah akan terlihat. Karena tadi Indonesia kita tahu menjadi salah satu negara eksportir begitu negara-negara utama di mana ekonomi Amerika Serikat dan China ini sudah mulai ada menunjukkan perlambatan ekonomi. Ini menjadi catatan juga. Belum lagi impor juga ternyata secara bulanan juga turun bahkan cukup besar dalam 2 tahun terakhir. Ini artinya ini juga menjadi catatan karena kan kita di impor kita itu didominasi bahan baku dan juga bahan modal. Sehingga kalau ini terkontrasi apakah ini menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur ataupun aktivitas dari segi industri di negara lain. Industri ekspor impor manufaktur ini apakah juga tertekan begitu dengan melihat tantangan ekonomi global. Nah di pekan ini juga tentunya akan ada rilis dari kebijakan Moneter Bank Indonesia yang juga akan dinantikan oleh para investor. Seperti apa Anda melihat? Kalau misalkan dari konsensus sendiri sejumlah lembaga ini terpecah ya Sasa ada yang menyatakan 25 basis point. Ada yang menyatakan justru tidak berubah ataupun stagnan ataupun BI stay di 5,50 persen. Tetapi juga ada yang menyatakan naik 25 basis point artinya 5,75 persen. Tapi kalau kita melihat dari The Fed sendiri kan sebenarnya sudah mulai inflasinya turun ya. Sudah mulai melandai kemungkinan besar kebijakan Moneter yang akan diambil oleh The Fed juga akan semakin longgar. Nah sepertinya kecil kemungkinan untuk BI justru lebih hawkish. Jadi besar harapan kita memang stay di 5,50 persennya jangan lagi ada kenaikan ya. Mengikuti dari inflasi Amerika Serikat yang juga sudah melandai pun inflasi Indonesia juga sudah melandai. Iya dengan inflasi yang cukup terjaga kemudian rupiah yang bahkan sudah mendekati atau tertahan di level psikologis sekitar Rp15.000. Ini juga tentunya akan menjadi pertimbangan Bank Indonesia untuk menentukan langkah berikutnya. Kita akan menikmati seperti apa Syaf ya. Nah pada hari ini sektor-sektor apa saja sih Syaf yang menarik? Kalau sektor yang menarik adalah dari sektor pertanian dan perkebunan. Karena muncul nih Malaysia larang ekspor CPO ke Uni Eropa. Alasannya adalah karena Uni Eropa dan juga blok tersebut melihat CPO-CPO yang dihasilkan oleh Malaysia ataupun Indonesia. ini menghasilkan deforestasi sehingga Uni Eropa ini membatasi ekspor CPO yang dikirimkan oleh Malaysia dan Indonesia. Sehingga sekarang Malaysia akhirnya benar-benar membatasi pengirimannya kepada Uni Eropa. Tapi sekarang kita lihat nih bagaimana pergerakan dari emiten-emiten tersebut dengan adanya sentimen tersebut ya. Saya akan coba tunjukkan untuk AALI, SSMS, SMAR dan juga SIMP. Hari ini hanya Salim Infomas pertama dan juga SMART yang terkoreksi 0,49% dan juga 0,81%. Sementara Sawit Sumber Sarana dan juga Astra Agro cukup baik hari ini terapresiasi nyaris 1%. Bahkan Sawit Sumber Sarana terapresiasi nyaris 1,3%. Jadi sentimen ini belum terasa secara langsung tetapi bisa jadi akan mempengaruhi harga CPO ke depannya. Iya Syaf, menarik kalau kita cermati soal larangan ekspor CPO begitu ya. Tapi yang pasti meskipun memang tren harga CPO global ini dalam tren penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Tapi yang pasti ini cukup prospektif ke depan karena kenapa? Karena masih ada permintaan yang cukup kuat dari negara-negara importer utama tanah air seperti China dan juga India. Apalagi kita tahu China kan tengah membuka kembali aktivitasnya. Sehingga ini juga cukup membuat peluang Indonesia mungkin akan meningkatkan nilai ekspornya ke China. Terima kasih Syafinaz review perdagangan Anda sepanjang hari ini. Sekali lagi disclaimer on segala keputusan investasi beragetannya.